Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau buat DIY krim pencerah Nah, krim pencerah ini bisa kalian pakai untuk mencerahkan kulit muka kalian, kulit tangan, atau kulit kaki Untuk buat krim pencerah ini gampang banget Kalian cuma perlu 3 bahan Yang pertama ada tepung beras Yang kedua ada air mawar Dan yang ketiga ada jeruk nipis Pertama aku bakal pakai 2 sendok dari tepung berasnya Nah, yang aku pakai tepung berasnya ini Aku pakai 2 sendok kayak gini Setelah tepungnya dimasukin ke dalam tempat ini Aku bakal campurin pakai air mawar Aku pakai air mawarnya secukupnya aja Sampai pas si air mawar dicampurin sama tepung berasnya itu dia teksturnya kayak pasta Oke, jadi ini aku udah beres buat krimnya Nah, aku campurin tadi air mawar, air jeruk nipis sama tepungnya itu sampai teksturnya kayak gini kayak pasta Nah, kalau udah aku bakal langsung aplikasiin disini aku bakalan aplikasiin ke tangan aku yang sebelah kiri Nah, aku pakaiin kayak gini Pokoknya aku bakalan pakaiin di tangan aku yang sebelah sini sampai rata Nah, kira-kira sampai rata kayak gini Kalau udah kayak gini aku bakal tunggu dulu sampai dia kering Dan nanti aku bakalan balik lagi kalau misalkan ininya udah kering Bisa sampai kayak gini ya, sampai kering kayak gini maskernya Oke, jadi ini sekarang udah kering, udah kayak gini Nah, kalau misalkan udah kering kayak gini Tinggal dibersihin aja pakai air atau kalian bisa lap pakai lap rasa Oke, jadi tadi sisa maskernya aku cuci pakai air dan ini Nah, jadinya itu kayak gini Ini tangan yang tadi aku pakaiin maskernya Dan yang sebelah sini yang aku nggak pakaiin maskernya Nah, kalian bisa lihat kan perbedaan warnanya Jadi, aku tuh baru sekali doang pakai masker ini Oke, jadi ternyata pas sekali pakai aja dia itu udah kelihatan hasilnya Terus, masker ini juga bagus kalau kata aku Kalau misalkan kalian mau mencerahkan kulit kalian, kalian bisa pakai masker ini Untuk dipakai di muka juga dia aman Mungkin kalau misalkan kalian mau hasilnya yang maksimal banget Kalian bisa pakenya itu kayak setiap hari Atau rutin pakenya, nggak cuma sekali aja Tadi aku pakai maskernya itu sekitar 20-30 menitan Terus, pas aku pakai maskernya ada kerasanya cuma kayak dingin aja Nggak kerasa apa-apa lagi, nggak perih atau nggak nimbulin kemerahan di muka Terus, udah sih ini enak pas dipakainya dingin Emang agak lama aja sih buat ngeringinnya Kalian yang mau mencerahkan kulit kalian Kalian bisa banget pakai masker ini Soalnya untuk satu kali pemakaian aja dia udah kelihatan hasilnya Kayak yang udah kalian bisa lihat Dan kalau misalkan kalian membuat DIY masker ini juga Kalian nggak usah ngeluarin biaya yang banyak Kalian dengan kayak 15 ribu aja kalian bisa ngebuat masker ini Dan maskernya itu bisa dipakai sampai beberapa kali Nggak cuma sekali doang Oke, jadi sekini dulu video dari aku Thank you buat kalian yang udah nonton videonya Kalian jangan lupa like, comment, subscribe Sama kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian Thank you for watching, bye bye